Daniel memang gagal bekerja di tambang bauksit kampungnya di Kecamatan Tayan, Kalimantan Barat karena hanya berpendidikan sekolah dasar. Namun, ia masih bisa memanfaatkan kehadiran tambang itu untuk menambah ekonomi sehari-hari. Sejak tiga tahun terakhir, Daniel menekuni usaha kebun jambu kristal yang hasil panennya diserap para pegawai tambang bauksit yang bertebaran di sekitar kampungnya. Sebelumnya, Daniel dan sebagian warga sekitarnya hanya bisa bekerja di musim kristal. Kemarau untuk menyadap karet. Namun, kehadiran tambang membuat mereka mendapat tambahan penghasilan di musim hujan. Yang untuk menjadi penghasilan utama kami yaitu yang dijual di reklamasi yaitu bibit pohon jambutan dan bibit LCC dan juga tangkus. Jumlah tambang bauksit di Kalimantan Barat, termasuk tayan, tempat kampung Daniel berada memang cukup banyak. Ada 84 dan menyerap total sekitar 5.000 pekerja. Nah, kalau untuk operasional tambang ini yang bekerja langsung di kami sekitar 300-an orang. Itu adalah di luar mitra kerja kami yang menambang langsung, jumlahnya juga sekitar 300-400 orang. Itu adalah karyawan ataupun tenaga kerja yang bekerja langsung untuk operasional penambangan. Tadi kita sudah ke area reklamasi, itu pun juga sangat menyerap tenaga kerja sampai 200 orang. Kemudian kita nanti akan ke smelternya, di smelter juga karyawannya mungkin hampir seribu orang. Indonesia memang kaya bauksit. Menurut Kementerian ESDM, cadangan bauksit di Indonesia mencapai 3,22 miliar ton. Sedang, produksi total mencapai sekitar 30 juta ton per tahun dengan 20 hingga 23 juta ton diekspor. Karena dua smelter yang saat ini ada hanya sanggup mengolah 6 hingga 7 juta ton per tahun. Pemerintah ingin bauksit sudah diolah setidaknya menjadi alumina saat diekspor. Saat ini harga pasaran 1 ton biji bauksit sekitar 18 dolar Amerika Serikat. Jika sudah diolah smelter menjadi alumina, harganya akan menjadi 350 dolar Amerika Serikat per ton. Bahkan, jika sudah menjadi aluminium, harganya bisa menjadi 1.762 dolar Amerika Serikat per ton. Bauksit sudah disebut-sebut oleh Presiden. Para pelaku bauksit, inalum ada yang hadir ya, atau virtual mungkin. Harus siap-siap juga, mau gimana gini langkah berikutnya. Kita sudah melihat beberapa rencana besar. Tapi dalam praktek lapangannya, rencana besar saja tidak cukup. Mesti rencananya sampai detail. Meski baru wacana, larangan ekspor ini sudah memancing kontroversi, karena smelter masih terlalu sedikit. Bahkan, proyek pembangunan smelter baru milik anak usaha main ID berkapasitas 1 juta ton di mempawah terancam batal. Hal ini, karena China Aluminium International Engineering Corporation dan PT Pembangunan Perumahan TBK tidak mencapai kata sepakat. Bahwa Oktober itu final. Bila ada tidak titik temu, langsung pemutusan kontrak akan dilakukan. Jika larangan ekspor biji bauksit dilakukan tanpa mempertimbangkan serapan dalam negeri, maka berpotensi terjadi penumpukan stok yang dapat berimbas kepada penurunan produksi tambang. Saya kritis, berpotensi membuat ratusan ribu masyarakat Kalimantan Barat kehilangan kesempatan untuk hidup di sektor bauksit. Kalimantan Barat itu sumber daya alamnya hanya satu, Pak. Bauksit. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSHEP meminta pemerintah mempertimbangkan ulang wacana ini. Tetapi faktanya adalah sampai hari ini juga masih banyak terkendala beberapa smeter terkait dengan peningkatan gait tambah mineral. Oleh karena itu, termasuk smeter mentawah di Kalimantan, bila hari ini terdapat, apakah ini akan berpengaruh? Iya, saya kira sangat berpengaruh. Baik secara keekonomian nasional maupun secara keekonomian daerah. Larangan ekspor biji bauksit secara dini juga dicemaskan bisa memicu pengurangan tenaga kerja serta berpotensi memperlambat perputaran perekonomian nasional dan daerah. Agung Happy, Maranata, Tayan, Kalimantan Barat